Edisi Jalan-Jalan Dini Hari Hari ini jam 2 ya, jam 2 lewat 15 menit Nih, bis-bis dari Jambi Ada Eka Permata Agung, Batu Mukti Si Liwangi Antarnusa ini kalau nggak salah yang jam dari Bengkulu Terus kita rabur Ramayana dan Putra Remaja Untuk lebih detailnya nanti kita spill pas dia naik kapal ya Nih, ya lumayan lah poin pagi ini, poin dini hari Hai hai, selamat datang di channel-nya VS Creation Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe dan selamat menonton Mbak Kohe ini 26 Mei 2023 jam 2 lewat 15 pagi hari atau dini hari ya Situasi lapangan parkir bis hal-hal fokus-fokus Jangan derung sepi ya kalau dini hari Dan diisi bis-bis rute Jambi Pulau Jawa Baik itu ke Ipokota maupun ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya Dari depan sana ada Putra Remaja Ramayana, Kita Rabu, Si Liwangi Antarnusa, Batu Mukti Ini sasisnya premium O500 R1830 atau Ajan Magrib Eh, Badah Magrib Dan terakhir Eka Permata Agung Ngaraisiano Yang dari Jambi tujuan Ipokota Kalau ini kalau nggak salah tujuan Jogja ya Jogja atau Jawa Timuran Sanya juga, ya nanti kita spill aja detailnya pas mau naik kapal Kapalnya lagi proses sandar KMP Legundi Ini KMP Legundi udah sandar sempurna ya Lagi buka ram door Deck atas juga kayaknya udah dibuka Ram doornya, nah itu udah mulai ada pergerakan mobil keluar Lampunya Nah itu, eh malah motor dulu yang keluar Jam segini ada motor ya Masih ada aja yang nyebrang Satu atau dua unit Ini belum selesai bukanya ini Rada seret kayaknya ini Angselnya Oh, langsung disambut warna biru Mobilnya apa ini? Oh, pariwisata Nah, medium Discovery dikecilin atau turista Jam 2 lewat 20 ya Proses bongkar Di bawah dimulai Ini bis mediumnya Bodi turista Dengan pemiliknya atau PO-nya Nabila Bilkish Pariwisata Turista ini belum ada yang lampu SR3 ya Atau masih pakai lampu SR2? Kurang tahu juga Soalnya di Discovery-nya sudah pakai lampu SR3 ya Dengan bodinya ini medium Medium long sih termasuknya ini Oh, enggak medium standar Bukan medium long Enggak terlalu panjang sih Masih standar lah termasuknya ini Sese logistik Pickup-pickup setinggi harapan orang tua Lalu ada terpal biru Dan ada si jambul biru Damri 4936 Jambulnya keren banget ya Jadi kesannya duhur Padahal bodinya HD biasa bukan SHD W2 unit Damri-nya Sama 4933 Yang ini 36 Yang belakang 33 Okupansi penumpangnya Lumayan ya ini yang 36 Yang 33 juga nampaknya lumayan banyak Ya lumayan target lah Untuk operasionalnya Jam-jam segini dari Pulau Jawa masih banyaknya logistik ya Nanti biasanya bis-bis Jawa itu jam-jam subuh baru mulai turun kapal ya Jam-jam lima enam itu Baik itu dari Puspad Jaya maupun Rosalia itu biasanya udah mulai-mulai turun jam segitu Jam segini mungkin andai pun ada ya bis-bis dari Jakarta Bandung ya Masih logistik tok ini isinya Si kuning-kuning nih pasukan kuning Ada yang kuning juga eh tapi kuning tua alias oren Gak tau punya PO apa itu Udah ada trelep-trelepnya itu Temuatannya tinggi banget suh tinggi harapan Bisnya ini ya keluar Singar Raja Putra ternyata Dengan nickname-nya Sultan Pariwisata 3D Hino RK8 Perdaun Tapi velgnya udah aluminium nih Beli-beling-beling atau mulus lah intinya Singar Raja ini salah satu PO asal Lampung ya Yang punya rute jauh sekali sampai Denpasar Bali sana Lalu lanjut lagi-beling lagi dan itu nyelip warna putih Damri Jam-jam segini udah pokoknya ya isinya logistik lah Baik itu pick-up-pick-up kayak gini maupun cold diesel-cold dieselnya Nah udah ton, kalem Gak serebutan Pasti semuanya kebagian jatah keluar Damri-nya 5005 Warna putihnya mulus banget Aksesorisnya juga minimalis tapi Pas dengan bodi dan warna livery-nya 5005 Okopansi penumpangnya mungkin hanya sekitar lima puluhan persen Bongkaran terakhir nih Dari Muda Teruno Cargo MTC Di jam setengah tiga pagi Bongkaran selesai atas bawah Dilanjut proses muat ya logistik dulu Ini dari PPJ yang punya bis itu loh Putra Apa itu namanya Yang dari Jeparan sana Ini logistiknya Bukan Putra Kelita Jaya Apa ya namanya Lupa PPJ itu kepanjangannya Yang sekarang jadi berlian jaya Kalau nggak salah Pokoknya pengisian logistik dulu Ini ada kapal persiapan sandar Dermaga reguler Dermaga 1 Kapal Mabuhai Nusantara Ini kapal pesiarnya Selat Sunda ini Kapal pesiar Jam tiga kurang sepuluh menit Mulai majuin ya bisnya Ini ada ramayannya 7123 Oke Tujuan Jogja Dari Jambi Bodinya Ventura Single Glass ya Masih ganteng banget nih Sasis kesayangan kita semua Hino RK8 Ngokopan si penumpangnya lumayan ramai Ini si Ventura-nya ini Lalu ada ram Eh kok ramai ya Naraf Remaja 7104AS Dari Jambi Ini yang kelas SE ya Atau set 21 Tujuan Jogja Putra Remaja Nomor pintunya 017 Ini dulunya unit pariwisatanya ya Yang livery-livery kayak gini nih Terus di alih tugaskan menjadi unit reguler Tujuan Jogja Jambi Di susul Kitar Rabu 1599 DP Tujuan Jakarta-Bandung Dari Jambi Jam-jam segini nih Jam-jam mobil Jambi ya Bodi Jet Bus HD Single Glass Warnanya Nyantrik kuning-kuning Pansi penumpangnya juga lumayan ramai ini Untuk Kitar Rabu Lalu ada Siliwangi Antarnusa 725AN Tujuan Jakarta Dari Bengkulu Sasisnya Scania 310 IB Tapi ini aslinya Tadinya SR1 Balik dah Ada Batu Mukti Ini yang Sasis premiumnya ya O500R 1830 Dari Jambi Tujuan Jogja Ini juga setnya 21 ya Sama kayak Apa tadi Kutera Remaja Dan bodinya Jet Bus 3 HDD Menggeprek-geprek Lalu 023 Ngaresiano Eka Permata Agung Ini juga Dari Jambi Tujuan Jakarta Dan sekitarnya Bis Pemerintah Bis Pemerintah punya Kabupaten Ogen Ilir Bodi Turista Medium Laju Prima LP50 Langsung nyodok Ini dari Jambi Tujuan Jakarta Dan sekitarnya Jadi penutup nih Laju Prima LP50 Langsung disambut Logistik lagi Kapal Dermakasa Sudah bongkar ya Kapal Mabuhai Nusantara Lagi Bongkar Bongkar Logistik Ini Gak tau Ini ada Bisnya Apa Kita Random Aja Eksekutif Ada Sisa Bis Itu Kayaknya Ada Warna Biru Warna Merah Apa itu Gak tau Nanti coba kita lihat Yang selesai Bongkaran Dermakasa Untuk eksekutifnya Gak tau Ini mau nambah Bis lagi Apa enggak Soalnya Lagi Tadi lagi Mod logistik Terus kita Bergeser Dermakasa Satu Ini Lapangan Parkir Shelter Bis Kosong Dermakasa Juga Kosong Kapalnya Lagi Baru Mau Sandar Dermakasa Dermakasa Udah Selesai Bongkarannya Gak ada Bis Ternyata Dermakasa Tadi Logistik Yang lewat Bongkarannya Logistik Pemuatannya Logistik Ini dari Sumatera Maupun dari Jawanya Tadi Dermakasa Satu Legundi Pemuatannya Udah selesai Udah full Itu tinggal Tutup Ramdor Jam Tiga Pas Selesai Mantep On time Ini Si Legundi Dan Bisnya Si Alora Fokus Ada Ini depan Sendiri PHB Bode Nusantara Gemilang Terus Ada Sinar Dempo Sama Eka Permata Agung Sisa Tiga Unit PHB Wisatanya Yang Mercy Yang Apa Yang Biasa Yang O500R Bukan Yang Troton Terus Sinar Dempo 013 Sama Epastar 020 Yaman Laweh Dan Kosong Logistiknya Masih Separuh Lapangan Parkir Untuk Eksekutif Di Area Loket Sepi Baik Itu Eksekutif Maupun Regulernya Oke Sekian Video Pagi Ini Atau Dini Hari Ini Nanti Dilanjut Siang Lagi Di Lain Video Itu Pun Kalau Sempet Dan Akhir Kata Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Kapal Buru Nese Aduh Sini Kapal Buru Nese Langsung Disambung Sese Aduh Sini Tengah Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Yon Akong